Audio Jungle Evo's Roar Mengahung di match penutupan di hari pertama minggu yang ketiga Dan disini Budaya Kelarabongsar mengucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya Sobat Land of Down dari Sabang sampai Merauke di MPL Quickie Ada apa Pak Pulung, kenapa kamu langsung joget-joget sih Lung? Enggak joget-joget, tadi kan Budaya kan ipos, kan aku garuk-garuk sana tuh nyakar-nyakar aku Bagia ya Pak Pulung ya, tapi Pak Pulung gimana hari ini nih? Overall Sebenernya kalau emang tenaga emang bener-bener kalau dari sisi tenaga dari overall ya Ci Apa Budaya, match 1 Match 1 tuh waduh tadi Aura bisa menahan ataupun menekan alter ego sekuat itu loh Siapa sih yang menyangka pastinya dari fansnya Aura di luar sana ini udah momen-momennya kalian bahagia Karena tim kalian tuh sangat-sangat kuat loh sekarang serius, kuat banget Aku juga setuju sih, kayak ngeri juga apalagi kalau dilepasin linknya gak sih? Linknya dilepasin, lancenya tadi lepasin tapi ya mereka berhasil menekan tapi harus kalah juga Cuman itu yang diteken alter ego loh, bukan tim gimana, alter ego gitu loh dengan susunan player yang luar biasa bagus-bagus juga gitu Budaya Makanya aku juga ngeliat sekarang, wow ngeribet di match yang pertama tapi match kedua gimana Pak Pulung? Ini ada yang aneh gak sih sama Onyx? Onyx tuh kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya Kalau mereka udah sekali crumbling gitu kayak, rada susah bangkitnya gak sih Pak Pulung? Rada susah bangkitnya dan agak lama nih, agak lama nih pasti prosesnya nih ya Karena mereka tadi ini mungkin kurpanya agak sedikit turun dulu nih, gak tau nih turun naiknya kapan lagi Cuman kalau tadi dari pertandingan yang udah berjalan kayaknya, waduh Apalagi tadi itu kalau kita lihat dari pertandingan ya Budaya, di game pertama kayak Onyx, wow tebal doang gitu Damagenya, yaudah gitu, yaudah terima aja gitu lah, yang penting kita ngobrol-ngobrol aja kali ya Budaya Langsung aja yuk, ayo cus 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 ini dia dari Evos Legends, Evos Roar Wah pas banget, pas banget makanya, sang mantan Pas banget, iya Waduh, hi Max Halo, halo Halo Feeling good? Nge-like gak sih? Ya feeling good Patah-patah Patah-patah ya? Patah-patah kamu Max, udah gede patah-patah nih coba lihat dulu Gak apa-apa belum, tapi kita masih bisa, udah pas, udah pas, udah mantan Udah cakep kok, cakep, cakep Max, udah Bahagia banget nih kayaknya, hari ini bisa 2-0 ya Ya lumayan lah, gak terlalu sih, biasa aja sih Biasa aja Biasa aja, kamu ngeliat disini Onyx-nya yang mungkin di minggu ini struggling Atau nih, Evos Legends yang udah bisa beradaptasi sama, kan barusan Pets kan, baru Pets Kalian nih udah bisa, ya mungkin udah bisa, ya beradaptasi dengan Pets baru Mungkin, mungkin Evos lebih bisa, lebih cepat beradaptasi ya mungkin ya Mungkin Oke, oke, oke Cuman gini, 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 kalau aku mau nanya sama Auntie Max Max, lu ngeliat sans dengan hero-hero seperti Xbox tadi cocok gak sih? Karena kan dia kita, untuk, untuk sans, untuk sans dengan hero-hero seperti Xbox untuk jadi jangka Karena kan kita mengenalnya dengan high mechanical player nih Tapi dengan Xbox tadi cocok gak sih kira-kira dengan? Ya sebenernya bukan masalah cocok atau gak cocok sih, emang kalau hero-nya dibutuhkan buat jungler ya Sebagai profesional player, mesti bisa mainin, betul-betul Buh, mantap Oke, dan sekarang hero apapun bisa dipakai ya, kita bakal langsung liat aja yuk Kita langsung liat bareng-bareng, ini ada klip spesial yang udah disiapkan langsung aja Jadi inilah dia, tak toh Klip apa nih ya? Ini dia ada klip, oh 44 apa nih? Oh ini kejadian tadi nih ada sebuah aksi penculikan nih Bude, coba liat RKT ya tuh Emang babak MVP Memang ngeri babak, tuh Dari tadi Bude berkali-kali dan sekarang Lord-nya bukan sans, bukan versik, tapi bang RKT yang dapetin Lord-nya Coba, bagaimana itu? Apakah tadi ada salah perhitungan dari Retribution tuh kayaknya Gimana, 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 gimana Halo? Max? Halo? Ya kenapa? Tadi tuh yang pas di saat kontes deket dengan Lord-nya itu kayaknya tadi ada salah perhitungan antara kedua jungler ya Entah itu dari Oning ataupun dari Evose Legends sendiri, karena yang mendapatkannya itu adalah Bang Otan ya RKT tadi Max? Iya Hoki aja itu sih, hoki aja itu Wah memang hoki ya Bang itu kan? Masa hoki sih? Hoki aja Bang Otan Oh Bang Otan hoki, tapi habis MSC gak sih kayak Rek tuh sering banget mainin grog Apa ini dia terinspirasi sama Caknu ya? Waktu kalah lawan execution ya, jangan-jangan ya? Bisa jadi sih, soalnya kan grog juga, apa namanya, hero bagus kan buat sekarang Hmm Gitu Oh jadi emang pas banget Kayaknya udah hatam banget itu ya Rek pake grog ya sekarang ya Dia kayaknya udah nyaman pake hero-hero tank dan nge-geragas bar-bar kayak gitu ya Iya Baik, 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 baik Tapi Bude, tapi Bude, tadi ada satu momen juga Tapi Bude, tadi ada satu momen juga nih Bude, Versik Darahnya tuh udah gak kelihatan lagi, tapi tadi masih selamat Kira-kira suasana di GH tadi teriak-teriak apa gimana tuh Versik tuh Max? Ya teriak-teriak lah, kan bukan teriak-teriak sih, lebih serius lah Tapi kalau sampai teriak-teriak enggak lah Karena tadi modalanya tuh ya aku dikit banget, gue dikit banget Tapi dia berhasil mengkocek dengan kuat sedo, kuat sedo, kuat sedo, kuat sedo Cuman tadi kan Versik kan pake Hayabusa nih, jago tuh Hero andalannya siapa ya dulu ya? Hero andalannya Max juga tuh kalau gak salah tuh Jagoan mana Max? Jagoan mana Max? Ya sebenernya kalau misalkan aku nih masih dikasih Maksudnya kalau aku bisa main di God Land, role aku God Land Aku pake aku tunjukin lah Cuman kan sekarang aku ngisi XP Jadi kebetulan hero-nya gak bisa aja gitu loh Cuman kalau aku main Hayabusa sih jauh sih harusnya sama Versik sih harusnya Wah serem sih, serem ya serem Memang Max masih belum mau memberikan Bude gelar itu kepada orang lain Masih milik Max Oh jelas, jelas dong harus kayak gitu kuat Tapi ini kita juga mau menunjukkan sesuatu lagi nih Buat kalian berdua siap-siap ya Karena akan ada poster yang langsung kita bahas bareng-bareng Apakah dia langsung aja? Let's go, cus Oke, oh ini udah diumumkan ya Lumi rehat, Lumi is back Joki Grand Final Evil Legend akan kembali Pahlawan ya, pahlawan Jadi memang kayak welcome back, 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 back again luminer Ini sebenernya apa sih yang mendasarkan luminer kembali lagi? Apakah kalian membutuhkan sosok luminer? Atau emang ya luminernya yang tiba-tiba ingin main nih Max? Puncul apa? Apa? Halo? Nah Next Halo? Ada Luminger ya di situ ya? Apa sih lu bang? Nggak, nggak ada, nggak ada Kok ini, oh Apa tadi ini kok ini screennya masih Ini sih screennya masih ini Belum ganti screennya nah Nah Kamu Baca kan tadi ya Pak Kalau misalkan yang apa Lumi is back, Lumi rehat itu Baliknya kevos atau nggak itu sebenernya urusan coach Jadi aku sendiri pun nggak tahu detailnya Ya, serius Tapi perundingan ini udah dari awal Dari awal MPL udah ada perundingan ya kah? Atau baru-baru ini? Nah itu Aku nggak tahu juga sih emang dari awal MPL atau baru-baru ini Yang penting Aku nggak tahu pokoknya kalau masalah ini aku tutup mulut lah Oh, nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Tapi ini kan Lumi balik nih Pengen ngetim lagi nggak sih? Yaudah balik ke MPL sini Ataupun nanti pastikan Lumi kan lewat MDL dulu nih kan? Ada lah, ada lah Pastilah Kan kita menang season 7 bareng-bareng Hmm Oke, 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 oke Jadi season 8 mau bareng-bareng lagi nih ya? Tapi itu semua kebetulan nggak bisa bilang secara jelasnya ya Oke, ini menarik sih Balik lagi ke coach dan manajemen ya Budaya Soalnya memang kita lihat kayak EVOS LEGEND Padahal lagi kuat-kuatnya banget barusan 2-0 Dan akan diletakkan di mana ini luminer juga Masih menjadi pertanyaan sebenernya kan? Dia nggak sih Pak Pulung? Yoi Tapi kalau Kalau Apa Ini sekarang EVOS LEGEND lagi ini nih Lagi semuanya saling memberikan yang terbaik untuk posisinya masing-masing ya Jadi nggak ada yang Bener Ini misalkan Godline ada 2 XP ya Eh, ya gitu lah Godline 2, tank 2 gitu-gitu Tapi kalau buat jungle, eh nggak usah ngomong nggak bisa Sorry, sorry, sorry hampir ngomong gue Waduh Pok 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 ya, ya semuanya Pasti ada cadangannya lah ya kalau kita bilang ya Enggak Ada opsinya, ada opsinya Jadi semuanya harus memberikan yang terbaik dan ya namanya MPL Siap Semuanya pengen timnya paling kuat ya Tapi Max, ini udah hampir setengah season Max Masih ada tim yang kamu nantikan yang belum kamu lawan nggak sih? Uh, besok pos Gile Uh, besok pos Besok pos Udah siap kamu Melawan RRQ, El Clasico Max Siap Siap Bude, siap Oh siap, siap Ini coba mau ngomong sesuatu nggak sih buat RRQ? El Clasico besok bakal jadi apa nih RRQ? Yang pasti besok El Clasico seru banget sih Yang pasti kita akan menyajikan Apa namanya, El Clasico yang seru lah Oke El Clasico yang seru Max sangat diplomatis ya Sangat diplomatis Sangat diplomatis Max sekarang ya Luar biasa Max, Max Bahaya berkata, habislah karir Cok Bagus Pak Bener Gak apa-apa ya teman-teman Bener, bener Bener Pokoknya tungguin aja lah ya besok nggak tau Max mau ngapain di El Clasico Dan akan seperti apa juga Pokoknya kalian harus nonton semuanya Kita akan lihat apakah Evos Legend akan mengaung mencakar raja Atau raja yang akan menjinakan sang macan Thank you banget Max Evos Roar dulu dong Aku nih Evos Roar Iya dong Evos Roar Aduh ya ya Emang lembut anaknya Max Sekarang lembut banget Max Memang lembut yaudah deh kalau gitu Max Thank you Max ya Share-share lu Share-share buat yang lain juga Bye-bye Ya Allah Max lembut Max lembut banget ya sekarang gue deh ya Iya